Pemerintah-pemerintah Kota Motora mulai melakukan vaksinasi COVID-19 bagi anak sekolah dasar atau anak usia 6 hingga 11 tahun. Selain sebagai upaya membentuk kekebalan kelompok, kegiatan vaksinasi anak sekolah dasar ini juga menjadi bagian dari persiapan yang dilakukan oleh Pemda Setempat dalam menggelar pembelajaran tatap muka secara penuh. Kegiatan vaksinasi bagi anak sekolah dasar atau anak usia 6 hingga 11 tahun hari ini selasa 4 Januari 2022 mulai dicanangkan oleh pemerintah Kota Mataram. Peluncuran kegiatan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini di Kota Mataram dipusatkan di SD Negeri 36 Cakranegara serta Madrasa Ibtidaya Negeri 2 Mataram. Pantuan Lombok TV, pelaksanaan kegiatan vaksinasi bagi anak 6 hingga 11 tahun yang dilangsungkan di SD Negeri 6 Cakranegara disambut antusias oleh para siswa maupun orang tua siswa. Nampak tidak ada sedikitpun ketegangan maupun ketakutan yang dirasakan oleh para siswa yang hendak menjalani suntikan vaksinasi COVID-19 ini. Bahkan para orang tua siswa pun sangat mendukung kegiatan vaksinasi ini. Mereka mengaku tidak khawatir dengan pemberian vaksin COVID-19 untuk anak di bawah usia 11 tahun. Karena pemberian vaksin ini diharapkan bisa membuat anak-anak mereka terhindar dari serangan virus. Selain itu dengan telah dimulainya vaksinasi anak mereka pun berharap pembelajaran tatap muka secara penuh bisa segera dimulai. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malatana melalui Fatwit Uzali menyampaikan kegiatan vaksinasi bagi anak di bawah usia 11 tahun ini mendapat respon positif dari para orang tua siswa. Hal ini pun terlihat dengan belum adanya satu pun orang tua siswa yang melayangkan protes maupun keberatan atas pelaksanaan vaksinasi anak sekolah dasar ini. Dikatakannya vaksinasi ini bertujuan tidak hanya untuk membentengi para siswa agar terhindar dari COVID-19 namun juga bertujuan untuk membuat para siswa lebih nyaman dan aman ketika berada di sekolah. Kita lihat memang anak-anak antusias sekali. Tidak ada dari wawancara saya tidak ada yang takut, tidak ada yang khawatir dan orang tua sangat menyambut gembira vaksin anak ini. Jadi mereka juga berginan supaya anak-anak segera masuk sekolah seperti biasa. Itu yang diharapkan mereka. Kedepan kita semua bisa mensosialisasikan vaksin anak ini kepada masyarakat. Selama ini belum ada. Sampai hari ini saya belum menerima protes itu baik berupa nisan atau surat dari orang tua tentang vaksin anak ini. Dan mereka sudah beberapa kali juga ada program dari poskosmas, ada biang, bulan imunisasi itu juga mereka tidak dilaksanakan. Jadi kita belajar dari anak SMP, siswa kita SMP, kemudian sekarang SD, dan alhamdulillah kita bisa berjalan baik dan lanjalan target yang kita cap. Dan semudahan vaksin anak ini akan memenuhi target setelah dengan apa yang menjadi upaya kita bertahun. Untuk diketahui kegiatan vaksinasi anak dengan rentang usia 6 hingga 11 tahun ini, ditargetkan akan menyasar sebanyak 51.000 siswa sekolah dasar, terdiri dari siswa SD, Madrasa Ibtidaya Negeri, dan swasta. Kegiatan vaksinasi bagi anak ini akan dilakukan secara masif di semua sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Mantaram. Sehingga dengan melihat tingginya antusiasme anak, khususnya para orang tua siswa, mengikuti kegiatan vaksinasi untuk anak di bawah usia 11 tahun ini, diharapkan akan dibarengi dengan ketersediaan vaksin yang mencukupi. Irhah Marosidi, Lomotv, Madrasa.